Saya memaparkan visi dan misi kita sebagai calon depan di Takalar untuk 2020. Apa nanti visi dan misi yang akan diaparkan? Tentunya setiap calon akan memaparkan visi dan misi masing-masing dan saya sendiri sudah menyiapkan visi dan misi untuk saya aparkan sementara pada saat ini. Program yang untuk di Takalar? Tentunya kalau dari misi saya sendiri, yang pertama dari visi saya itu mematakan bahwa kita Takalar ini harus sejahtera, harus mandiri, dan harus bisa mandiri secara ekonomi. Kemudian saya juga mematakan bahwa sendiri masyarakat Takalar itu harus mempunyai partisipasi yang aktif terhadap melihat jalannya pemerintahan, serta mengambil bagian dalam peningkatan pesejahteraan masyarakat tersebut. Kemudian misi saya sendiri tentunya di bidang pertanian saya memiliki visi untuk bagaimana membuat satu ekonomi industri kreatif untuk masyarakat petani di Takalar, kemudian hasil-hasil daripada pertanian Takalar itu sebagai misi kami ke depan itu akan akan mengandalkan teknologi pertanian untuk bisa dimaksimalkan, disertai dengan teknologi pemasaran. Tadi ada penasih dengan rencana, sudah berapa partai yang akan dijakati untuk mencukupkan perusahaan? Tentunya saya tadi adik mention, adik yang sebutkan tentang PDI Perjuangan. Tentunya saya sebagai kakak PDI Perjuangan juga berharap bahwa PDI Perjuangan nantinya juga akan memberikan dukungan yang penuh kepada saya dan tentunya itu nanti juga mereka akan melihat ada hasil survei mereka dan pada saat ini seperti kita ketahui bahwa sudah merucut pada dua nama, Pak Bupati, Income, Din, Pertahanan, Pak Burlanuddin, Pak Haruddin, kemudian saya sendiri merikmah olah dan salah jadi saya pikir peluang kita besar di Perjuangan satu kursi, kita membutuhkan dua kursi, kemudian saya mendaftar di PDI. Kami juga kemarin sudah menyelesaikan semua dokumen-dokumen kelengkapan dan nunggu untuk fit and preparedness dan ketiga partai demokrat, partai demokrat juga kami mengikuti mekanisminya dan yang keempat tentunya partai amanat nasional dua kursi dan kirim tergini maupun tidak berhenti.